Bunyi Palu Rahadi berisik banget, bunyinya tok 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 Selamat datang di Raya Talk Oke selamat datang di Raya Talk episode 2 Oh iya aku mau perkenalan dulu buat yang belum kenal, aku Raya dari kelas 10 Sekarang aku bawa narasumber baru Yang pertama narasumber itu atlet badminton kita Yang kedua perempuan yang biasa-biasa aja Tepuk tangannya buat Atar dan Balkis Oke apa kabar nih Atar dan Balkis Baik Alhamdulillah Boleh dong perkenalan dirinya dulu dari Atar dulu mungkin biar yang lain kenal Ya halo nama aku Atar, aku dari kelas 10 Halo nama aku Balkis, aku di kelas 10 Oke sekarang aku tuh pengen bahas soal SGCC Nitar Bitkis Kalian sebelumnya tau gak sih SGCC itu apa? Aku tau sih, jadi SGCC itu kayak OSIS gitu kan? Iya Tapi bedanya kalau SGCC itu kepanjangannya Student Government Citra Cendikia, iya gak? Betul Nah di SGCC ini beda juga sama OSIS Jadi kalau misalkan di SGCC ini dia tuh pemerintahannya kayak pemerintahan Indonesia Ada presiden, wakil, menteri, dan lain-lain Dan untuk pertama-tama aku mau nanya nih ke kalian Nanti kan tanggal 25 November kan ada pemilihan ketua SGCC ya atau presidennya gitu Jadi kriteria presiden kalian tuh yang kayak gimana sih? Kalau dari aku, aku ngeliat dari cara mereka mimpin anggota SGCC sama mimpin menteri-menteri juga Terus terutama aku ngeliat dari visi-misi mereka sih, paling itu aja Oh jadi cari presiden, kriterianya yang punya jiwa kepemimpinan ya sama yang visi-misi yang bagus Betul Nah kira-kira kriteria yang kamu sebutin tuh ada gak sih di salah satu kandidat SGCC kali ini? Kayaknya ada sih, cuman kita lihat nanti kali ya, karena kan belum mulai Ah iya, kita lihat nanti debatnya ya Terus nanti di kandidat-kandidat ini kan ada partainya gitu tar Terus mereka akan nyebutin visi-misi-nya masing-masing Kalian punya ekspektasi visi-misi gitu gak? Kalau aku sih yang visi-misi-nya tuh bersangkutan dengan S-School ya Jadi S-School tuh bisa diluaskan lagi sama fasilitasnya juga gitu Oh iya, terus kalian pasti pernah dong ikut pemilihan kayak gini Itu terakhir kali kapan tuh kalau boleh tau? Terus dimana? Kalau aku terakhir itu pas SMP kelas 3 sih SMP kelas 3? Iya Itu pas, itu sekolah-sekolah dimana kalau boleh tau? Aku SMP-nya di SMP Mohamadiyah 1 Jakarta Selatan Terus nanti setiap pemilihan kayak gini kan pasti ada yang harus ngikutin asas loberjur deal gitu kan Kalian tau gak kenapa harus ngikutin loberjur deal? Biar gak ada pihak yang dirugikan dan adil dan juga tumpur aku Kita dari tadi ngomongin SGCC terus nih Sebenernya kalian tau gak sih siapa aja kandidatnya? Setau aku di kandidat pertama ada Kak Danis sama Kak Jimmy Terus di kandidat kedua ada Kak Aji sama Kak Ashipa Dan kandidat ketiga itu ada Kak... Yang ketiga itu ada Kak Aska sama Kak Rahadi Nah tadi kan kalian udah nyebutin kandidat-kandidatnya Terus pendapat kalian soal kandidat-kandidatnya gimana? Kalau dari yang aku liat sih mereka semua bagus-bagus semua sih Karena aku ngeliat dari kebiasaan mereka sehari-hari Aku juga sering sekelompok juga kan kalau misalnya Regaru atau apa Setelah aku liat ya semuanya bagus kinerjanya Jadi bagus ya kinerjanya Nah misalkan nih kandidat-kandidat yang kalian sebutin itu bersifat curang Jadi dia tuh nyonggok kalian pakai es krim Bu Eka Kalian gimana? Kalau dari aku sendiri aku sih jujur gak mau ya Gak bakal mau menerima es krim ya Karena mungkin itu kan gak ngikutin peraturan asas luger jordil ya Tapi ini es krim, es krimnya gue Kak Ya tapi dipikir-pikir lagi boleh deh Es krim? Oh es krim? Kalau bagus gimana? Minimal McD lah sama-sama Kak Gak 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 Ya bercanda-bercanda ya Kita harus tetap mengikuti luber jordil ya Untuk semua pemilihan Betul Oh ya nanti tanggal 25 bakal ada pemilihan Terus misalkan kalian milih seseorang Kalian bakal cerita-cerita gak? Kalian tuh milih siapa? Enggak dong Ntar untungnya saya aku cerita-cerita Kalau saya udah pentingnya mungkin Ya bisa dipikir-pikir sih Nah kalau Atan gimana? Kalau apa sih Ya namanya pemilihan Apa ya? Mungkin lo kayak presiden gitu kan Harus rahasia ya Jadi aku mungkin gak akan cerita-cerita sih Terus kalian Tadi kita udah banyak ngobrol soal SGCC Kalian ada gak dream team SGCC? Mulai dari presiden Wakil presiden Sepertaris Bendahara Dan menteri-menterinya Menterinya tuh ada Olahraga Sama agama dulu Mungkin dari Atar Ada gak dream team? Mulai dari presiden dulu Dari presiden Mungkin Satu orang ya? Iya Kelas-belas Mungkin aku pilih Kak Dhani ya Karena mungkin Selama aku sekolah di Macichen ini Aku ngeliat Kak Dhani tuh cocok buat jadi pemimpin Terus Buat ngeregkai acara juga dia Keren banget sih Setuju Kak Dhani emang Kalau gue buat bikin acara Keren Terus Untuk wakil presidennya tuh? Buat kokil presidennya aku pilih Kak Aji kali ya Kak Aji kokil presidennya Kenapa tuh? Karena Kak Aji tuh kan kuat gitu ya Bodannya keker Jadi mungkin Berarti backing-an Iya Bodigar Betul Biar Kak Dhani gak kenapa-napa Betul Dan untuk sekretarisnya Sama Bundahara? Sekretarisnya Mungkin dari Bundahara dulu nih Kalau Bundahara aku pilih Kak Arah Kak Arah Kenapa Kak Arah? Kenapa ya? Mungkin Pengalaman aku waktu itu ngeliat Kak Arah pas jadi Bundahara Aku lupa sih Cuman Oh ya itu Pas persiapan CXPO ya Kak Arah tuh Pas persiapan CXPO tuh Dia kan sekretaris Tapi dia Sempat ngitung-ngitung Kayak Bundahara gitu Aku juga Bantu-bantu Kak Arah Buat ngitung-ngitung Pemasukan pengeluaran Iya betul Terus Kalau Bundahara Kak Arah berarti Iya Terus kalau sekretaris Kira-kira siapa? Buat sekretaris Kayaknya Kak Dhani deh Kak Dhani? Iya Aku juga ngeliat Kak Dhani Juga bagus sih Kalau buat dia cari gitu Kalau kamu Alasannya Kenapa Kak Dhani? Karena Kak Dhani Yang aku liat Oh Dia juga bisa Ngomong di depan orang banyak Jadi Mungkin kalau abis Ngerjain sesuatu Dia bisa Ngasih tau Apa aja yang dia dekerjain sama dia Iya gitu Berarti Lanjut ke Menteri-menterinya Nitar Kira-kira kalau untuk Menteri Olahraga gimana? Kalau buat Menteri Olahraga Aku Pilih Karajata mungkin ya Karajata? Iya Kenapa tuh? Aku suka ngeliatin dia Main futsal tuh Kayaknya jago gitu Sama-sama Aku juga Aku pernah sih main sama dia Kayak beberapa kali main sama dia Emang Jago keepernya Iya Terakhir Menteri Agama Kamu milih siapa? Aku milih Karajua Karajua? Iya Kenapa tuh? Waktu itu aku ngedenger dia Baca Al-Quran Terus kayak Kalau Berapa kali Nasihatin kita yang kelas 10 tuh Kayak Ngenak gitu loh Jadi tadi Dream Team Atar tuh Pertama ada Presidennya Kak Dhani Wakilah Kak Haji Terus Sekretarisnya Tadi Kak Dhani Bendaharanya Kak Arak Menteri Olahraganya Kak Rajata Dan Menteri Agamanya Kak Najwa Terus lanjut ke Dream Team Balkis tuh yang kayak gimana Siapa aja? Kalau aku gak jauh beda sama Atar sih Dari ketua dulu ya? Iya dari Presiden Oh iya Presiden Kalau dari Presiden Dan aku sama Kak Atar Aku milihnya sama Kak Dhani Kak Dhani Itu alasannya sama juga? Iya Karena dia kalau Mimpin-mimpin gitu Kelihatan bisa banget sih Terus ke wakilnya Siapa kira-kira yang disana menurut Kak Dhani? Kalau menurut aku Wakilnya tuh Kak Jimmy sih Kak Jimmy Iya Ya aku lihat juga Kak Dhani sama Kak Jimmy Kira punya chemistry tersendiri Karena mereka dekat juga Lanjut ke Sekretaris Bendaharanya Kis Kalau Sekretaris aku pilihnya Kak Ara mungkin ya Kak Ara sekretaris? Iya benar Karena Kak Ara juga ini ya Beberapa pengalaman di Event-event sebelumnya Iya betul banget Ke Bendaharanya? Sekretaris aku Kak Dhani Kak Dhani? Yes Kenapa tuh Kak Dhani? Kak Dhani itu orangnya logis Dan juga dia Kalau ngitung tuh cepet Kalau dari yang aku lihat ya Kalau kira bakal milihkan Arhel Soalnya Kayak Presisi banget sama Urutan Persiapan CX4 Lanjut ke Menteri Olahraga Kis kira-kira Kalau Menteri Olahraganya Aku pilih Kak Haji sih Kak Haji? Yes Itu kenapa tuh? Iya Kalau dilihat dari badannya Kayak wah Atlantis banget nih Cocok buat jadi Olahragawan gitu Bener-bener Aku juga denger rumor ya Katanya Kak Haji ini Emang juga pengen jadi Menteri Olahraga Tapi gak tau nanti Bakal jadi atau enggak Kita lihat nanti Ke soal Menteri Agama Kalau untuk Menteri Agamanya Kak Kak Omi Kak Omi? Yes Kak Omi Kak Omi juga Untuk bacaan-bacaan doa Terus Untuk soal agamanya Juga bagus Oke mungkin Last question Buat kalian berdua Kira-kira kalian berdua Tertarik gak Buat ikut SGCC tahun depan? Kalau aku sendiri Tertarik sih ya Bagus Tertarik Gak keterima buat Jadi OSIS Makanya ini kesempatan kedua Kok pernah nyalonin jadi ketua OSIS? Atau nyalonin Pernah jadi victorius Ujung-ujungnya jadi apa tuh? Pas Gak keterima jadi ketua OSIS? Anggota biasa sih Anggota biasa Berarti mungkin Saingan kalian lumayan banyak ya? Iya Jadi Menurut aku kandidatnya Yang bakal ada tuh Atta Bagus Terus Mungkin Afzal nanti mau Atau Aupa Cila Kayaknya banyak ribu Oke Itu karena udah pertanyaan terakhir Aku makasih banget Buat Atar Buat Bagis Yang udah Nemenin Raya Talk Pada kali ini Oke Terima kasih ya Atar Bagis Sama-sama Bye-bye Bye-bye